Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, Get News kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Get News lengkapnya Intro Pemirsa kita awali dengan informasi pertama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat membatasi jumlah pengeluaran dana kampanye Untuk para pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat maksimal sebesar 18 miliar rupiah Hal ini dilakukan untuk menjaga transparasi penggunaan dana kampanye para pasangan calon kepala daerah Sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2017 Pengeluaran dana kampanye untuk masing-masing pasangan calon dibatasi oleh KPU setempat Pembatasan ini dilakukan dalam rangka menjaga transparansi penggunaan dana kampanye Setelah masa kampanye berakhir yang kemudian akan diserahkan ke kantor akuntan publik Untuk dilakukan audit terhadap dana kampanye yang sudah dikeluarkan Pembatasan dana kampanye ini merupakan bentuk pemerataan dari masing-masing pasangan calon Sehingga mempunyai porsi yang sama dalam melakukan kampanye pemilihan kepala daerah Pemirsa informasi menarik untuk Anda Batok kelapa tak selamanya menjadi limbah yang tak bernilai Namun di tangan Ika asli Susanti, batok kelapa bisa dirubah menjadi barang bernilai ekonomis tinggi Berkat tangan dinginnya, ia memadukan batok kelapa dan ketak menjadi sebuah kerajinan yang bernilai ekonomis tinggi Seperti apa bentuknya? Berikut liputannya untuk Anda Seperti inilah bentuk tas dari limbah kelapa buatan Ika asli Susanti Wanita kelahiran tahun 1978 ini mampu membuat limbah kelapa menjadi kerajinan cantik yang bernilai ekonomis tinggi Dengan tangan dinginnya, ia bisa merubah limbah batok kelapa menjadi sebuah tas Dan beberapa kerajinan lain yang mempunyai nilai ekonomis tinggi Kerajinan tas yang dipadukan dengan ketak, ia beri nama Batket atau Batok Kelapa Keta Ide untuk membuat kerajinan Batket ia dapatkan saat sedang berjalan-jalan di Surabaya Saat itu tanpa sengaja dirinya melihat sebuah tas yang terbuat dari batok kelapa Lalu ia berpikir untuk memadukan antara batok kelapa dengan ketak yang ada di Lombok Waktu itu jalan-jalan saya lihat ada tas batok kelapa Kemudian saya berpikir kenapa saya tidak gabung kerajinan batok kelapa Tas yang di Jawa itu saya gabung dengan kerajinan khas ini Keta Akhirnya terciplah, terciplah, ide, dan desain-desain Saya tuankan yang menjadi tas Kenapa perpaduannya antara batok dan keta? Saya kasih nama kerajinan, kerajinan Batket Untuk membuat sebuah tas dari perpaduan batok kelapa dan ketak Membutuhkan waktu selama 4 hari tergantung dari model dan tingkat kesulitannya Harganya pun bervariatif Untuk tas harganya berkisar Rp150.000 hingga Rp450.000 Sedangkan untuk lampu hias harganya berkisar Rp75.000 hingga Rp150.000 Karena masih tergolong baru Omset yang didapat dari hasil kerajinan Batket ini mencapai Rp3.000.000 per bulannya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa, untuk Anda yang ingin menikmati suasana lain objek wisata Lombok Destinasi wisata yang satu ini mungkin bisa menjadi referensi untuk menghabisi waktu liburan Anda Terutama untuk Anda yang senang bersuap foto dan penyuka objek wisata berudara sejuk Ya, objek wisata bernama Embung Bual ini terletak di ujung utara kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Suasana sejuk di lokasi ini bernama Embung Bual Destinasi wisata ini terletak di ujung utara kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Tepatnya di desa Aibual, kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah Suasana sejuk dan rindang ini didukung oleh rimbunnya daun pepohonan dari kawasan hutan lindung ini Kawasan objek wisata ini menawarkan panorama alam yang sangat menggoda mata pengunjungnya Air embung yang sangat jernih ini berasal dari mata air alami yang mampu menghipnotis pengunjungnya hingga betah berlama-lama di tempat ini Bagi Anda yang suka bersuap foto, maka lokasi ini bisa menjadi pilihan Anda untuk menikmati suasana liburan bersama teman-teman atau keluarga Anda tidak perlu khawatir jika ingin berlama-lama di tempat ini Di lokasi ini cukup tersedia tempat ibadah atau tempat istirahat untuk menikmati menu khas sajian warga sekitar Suasananya juga cukup romantis Jadi jika Anda sempat, tidak ada salahnya untuk coba mengunjungi tempat ini Meski begitu, pengembangan objek wisata ini masih sebagian besar berasal dari swadaya masyarakat Untuk memasuki kawasan ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar 5.000 rupiah saja Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Ya selain panorama pantai yang elok, Lombok juga terkenal dengan pemandangan alam yang indah Salah satunya adalah pemandangan alam Bukit Tangku di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur Dari ketinggian, wisatawan bisa menikmati hamparan persawahan dan pemukiman warga Seperti apa pesona alam Bukit Tangku? Berikut liputannya untuk Anda Terletak di sebelah utara kaki Gunung Rinjani, tepatnya di Sembalun Lawang Terdapat sebuah tempat wisata baru yaitu Bukit Tangku Berada di ketinggian 1.156 meter Tempat ini menyuguhkan pemandangan alam yang indah dan memikat dari puncak ketinggian Cukup merogoh kocek sebesar 5.000 rupiah saja Para pengunjung dapat menikmati hamparan perkebunan dan rumah warga desa setempat yang tersusun rapi Bukit Tangkuk dilengkapi dengan sejumlah fasilitas yang akan memanjakan pengunjung untuk dapat bersuah foto Seperti ayunan, bambu berbentuk hati, serta rumah pohon Menurut saya sangat menakjubkan karena disini banyak spot-spot foto Terutama buat wisatawan, jadi dia bisa mengambil gambar di spot-spot foto yang sudah disediakan Disini saya lihat ada 4 atau 5 spot foto Dan disini juga kita bisa lihat dataran-dataran yang sangat luas Yang secara tidak langsung kita melihat seluruh isi dari Sembalun ini Walaupun tempat ini baru dibuat 2 bulan yang lalu Akan tetapi tempat ini seolah memiliki magnet bagi wisatawan untuk datang mengunjunginya Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV Pemirsa, tahukah Anda, di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Terdapat banyak objek wisata air terjun yang bisa mempesona traveler Salah satunya objek wisata air terjun jarang kurus Yang terletak di Desa Pakuan, Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat Seperti apa pesona air terjun ini? Berikut kami sajikan buat Anda Air terjun jarang kurus, begitulah masyarakat sekitar menyebutnya Terletak di Desa Pakuan, Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Untuk sampai di lokasi ini, para traveler harus menyusuri jalan setapak sejauh 300 meter Di sepanjang perjalanan, para traveler akan disubuhi pemandangan alam Mulai dari rimbunan pepohonan yang menjuntai ke langit Serta eksotisme bebatuan di sepanjang aliran sungai yang berasal dari dalam hutan Begitu Anda sampai, gemercik air terjun yang berasal dari tiga aliran akan langsung menyambut Anda Rasa lelah seolah sirna melihat indahnya pemandangan alam non-eksotik Apalagi setelah menikmati segar dan jernihnya air yang berasal dari Gunung Rinjani ini Pasti para traveler bakal ketagihan Konon objek wisata air terjun ini baru ditemukan dan tidak banyak orang yang mengetahuinya Atas inisiatif para pemuda yang tergabung dalam kelompok sadar wisata Desa setempat menginisiasi pembuatan rabat atau jalan setapak menuju objek wisata ini Karena objek wisata ini baru diperkenalkan Jadi untuk mengunjungi lokasi ini Anda tidak perlu merogok kocek dalam-dalam Cukup hanya membayar uang parkir sebesar 2.000 rupiah saja So, bersenang-senang itu? Nggak perlu mahal kan? Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Izuddin Zahid, GetTV Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini Perbahari terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News Serta jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fans fed Get Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili seluruhku yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton